Kita udah gak punya pilihan lain PEMBILAH KAU Duhuni kegelapan Lalu na aja kamu, Von Aduh, Paul, ngagetin aja sih Loh, yang kaget itu saya, Von Terus kamu malem-malem kok belum pulang? Hah? Orang sudah naik cetak Apa yang kamu pikirkan? Saya mikirin Vena Saya bingung sekali sama dia Bingung Vena? Kenapa? Vena itu sangat tertutup sekali Saya sama dia itu seperti orang asing aja Padahal harusnya kan kita sebagai saudara kembar itu Satu hati, satu pemikiran Tapi Ini dia malah gak mau tinggal di rumah Dia lebih senang tinggal di apartemennya Apa iya sih Peristiwa pembunuhan papa itu sangat membekas Di alam pemikiran dia Begitu, Von ya Tapi bisa jadi, Von Kematian Om Ferdian Seperti mimpi, Bu Karena dia melihat langsung Jadi secara psikologis Pikiran dia terganggu Tapi Ada baiknya juga, Von Kalau sekali-kali Tengokin dia Kamu mau gak nemenin saya ke apartemen dia? Kira-kira Ngerepotin gak? Enggak dong, saya Dengan senang hati Kemana kamu pergi Akan saya kawan Oke? Hmm Pasti ada buntutnya nih Buntut bagaimana? Saya ini masih bujangan, Von Yaudah deh Yuk, berangkat sekarang aja yuk Oke Kemana lagi tuh si gemelok angus Gue tungguin dari tadi Belum nyampe-nyampe juga Padahal dia janji Pengen ngeperesin urusan gue Ame tuh nenek cerewet Belum nyampe juga Jajaran tuh anak Kalau datang, blopit Hei Bang Menir Sudah tadi nungguin Romlah Belum lama Pada 10 tahun Dari mana lo? Ya muter-muter Emang kagak boleh? Ya boleh aja Cuman gue capek nungguin lo Lo bikin kesel gue, Romlah Yang bagus Mendingan kita putus Hah? Putus? Iya, Bang Menir Hati-hati kalau ngomongnya Yang ngomong putus Bang Menir Bukannya Romlah Eh Romlah Kalau umpamanya kita putus Lo pikir gue takut Lo pikir gue gentar Lo gak takut, Romlah Kalau gue putus sama lo Yang namanya lima orang Bejejer Nungguin gue, Romlah Perempuan semua, Bang Gak Ya jelas perempuan semua, dong Perempuan semua, Bang Eh, tau gak Bang Menir Yang bejejer tuh Itu tuh niatnya menaga utang Lo Bang Menir Hmm, kayak Romlah dong Semua, ada lima juga Lima orang Cowok semua Anak kecil Mau ngajak main Hmm, ngeledek gue loh Hah, nyindir gue loh Lo ngomong anak kecil Maksudnya kan ngeledek gue kan Iya kan Ya, siapa yang mau ngeledek Bang Menir Siapa yang mau ngina Siapa yang mau nyindir Emang dasarnya kecil ya kecil aja Eh, Romlah Lo kan temen-temen gue Karena gue imut-imut Karena gue kecil Iya kan Menghina lagi lo Gue juga bisa begitu Kurang aja lo, Romlah eh Jajaran lo Kakak gue maafin kesalahan lo kali ini Gue pinta Putus 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 Eh Bang Menir mau kemana Mau putus Bang Menir Wewe gombe sama anak kutu Putus Bagus kalau gitu Kan jadi kalau Ros Ke panti asuhan Untuk cari Panji kan Jadi gak ada yang gangguin Kalau gitu Ros mau ke panti asuhan Anjari Panji Untuk ganterin Ros Jalan-jalan ke supermarket Kan kayaknya kalau malam-malam begini Jalan-jalan berduaan sama Panji Lebih romantis Tapi Naju singgut cuy Mudah-mudahan Wewe gombe sama anakku tuh Putusnya sampai lebaran kodok Ngapain kamu mau-mauan tinggal disini sendirian Rumah kita kan besar Banyak kamar kosong Fen Pon Jangan maksa aku untuk pindah dari sini Aku punya alasan sendiri Alasan yang dicari-cari kan Terserah kamu menilai aku apa Fena Aku ngasih saran itu demi kebaikan kamu Aku sebagai saudara tua kan Udah berkewajiban ngingetin kamu Masa kamu gak menghargain sih Pon Aku gak bisa tinggal di rumah yang Penuh dengan kenangan buruk Sangat mengerikan buat aku Dan aku paling gak suka Kalau kamu nyampurin urusan pribadiku Susah ngomong sama orang ke sekalah Yuk pulangin Mas Palu yuk Mas Pau mau pulang deh yuk Iya deh Dadah Fena Pon Kamu kalau ngomong sama Fena gak boleh keras-keras Gak boleh mentah-mentah Menghadapi yang namanya Fena Kamu itu harus lemah-lembut Ya ampun Paul Tadi tuh saya kurang lemah-lembut gimana Saya kan ngomongnya udah baik-baik Eh dia malah menjengkelkan gitu Hahaha Selamat malam Muna Kita jumpa lagi Siapa kamu? Jangan pura-pura tidak kenal Tengkorak hitam tidak pernah lupa dengan wajah kamu yang manis Suka merepotkan Tengkorak hitam? Tengkorak hitam Tengkorak hitam Cepat menyinggir Tuan Paul Kalau tidak bisa menyingkus kamu Eh Jolot Jangan banyak bacot kamu Eh kamu mau coba-coba dengan muridnya Muhammad Ali ya Ha 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 Oh mereka Oh 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 Irufi Penggora Hitam Lepaskan mereka Mereka bukan tandingan kamu Putri Irufi Apa hubungan kamu dengan dia? Bukan urusan kamu Sekarang Cepat merangkak Minta maaf sama saya Merangkak? Kurang aja Seumur hidup Tengkora kita belum pernah dihina oleh perempuan seperti kamu Anak-anak sayang dia Ayo maju Tengkora Hitam Sekarang Gira Gira Tengkora Hitam Gira Tengkora Tengkora yang kurang ajar boh, ah sorry boh, saya kaget sampai terkesimah boh terkesimah terkesimah tapi gak usah kalau pegang itu ah ya usah ke mana itu berikutnya? jalan boh, mana berbahaya buat kita boh boh, kamera, kamera bawah, periksa, ketai lo terimakasih, aku tidak punya waktu untuk layankan itu hal ketinggalan boh kekurangan hitam, jangan jadi pengecut biar eh, penduduk, tinggalan, kembang mana saya menung? kamu selalu ke depan putih rubi, serahkan tengkorak hitam kepada pihak yang berwajib saya tidak ingin melihat kamu main hakim sendiri baik manusia milenium, tapi kamu harus janji untuk membantu saya membekuk mandosan dengan senang hati putih rubi sekarang kamu harus meringkuk di penjara tengkorak hitam selamat malam putih rubi selamat malam kami ingin mengetahui alasan anda mengapa anda menyerahkan tengkorak hitam kepada polisi langsung apakah tindakan ini karena anda ingin mencari popularitas semata? oh tidak saya menyerahkan tengkorak hitam karena tengkorak hitam adalah penjahat yang sangat licin dan banyak akalnya dia sering meloloskan diri dan untuk kali ini saya tidak mau dia meloloskan diri saya ingin dia dihukum atas aksi-aksi kekerasannya terutama penjahat seperti mandosa dan juga dewi kelawar sebenarnya kita bisa dapat berita bagus tuh gara-gara paul gak bawa kamera sih jadi kita gak bisa meliput putih rubi deh loh kok dibahas lagi? ya jelas dong berita putih rubi dan juga manusia milenium itu sangat laku dijual tapi saya kan gak tau pon putih rubi tiba-tiba muncul di tempat vena yaudah sekarang paul pulang ya nanti kemaleman lagi wupsir nih ya gak musir nanti gak dapet kendaraan dimana yaa masih dipada repot-repot lupa di kaca satu sasaran sudah kena sekarang gilirangan dosa kurang ajar kurang ajar ini tidak masuk akal tengkorak hitam tertangkap oleh bocor ingusan seperti putih rubi kadar laluan mandosa tengkorak hitam tertangkap putih rubi karena dibantu oleh manusia milenium manusia milenium ikut campur lagi kalau manusia milenium bergabung dengan putih rubi kita juga akan celaka benar manusia kita dalam kesulitan besar jika putih rubi begitu sama dengan manusia milenium ini tidak baik bagi organisasi kita kita harus hati hati kita harus mencari jalan keluar menghadapi mereka dengan cara apa mandosa? menambah power lesek ke dalam tubuhku energi tenaga matahari tapi itu sangat berbahaya mandosa itu sudah resiko harus kita jalani Nenek Nenek kok dari tadi Nenek diluar terus apa sikap kami semuanya tidak menyenangkan Nenek ya Nek memang Nenek sudah tua tapi Nenek masih waras rasanya Nenek tidak jompo-jompo amat kok Nek yang bilang Nenek itu jompo siapa? iya Nek anak Nenek anak Nenek si Maman memang dia preman kampung Maman maksud Nenek anak Nenek? iya anak seluruh Nenek namanya si Maman memang dia selalu menyusahkan memang Nenek sakit tidak bisa menyati Nenek karena kelakuannya tidak bisa dirubah malah dia mau menjual rumah kalau dia jual rumah itu tidak bertinggal di mana sakit Nenek Masya Allah kok kok anak sendiri tega berbuat begitu kepada orang tuanya sebetulnya anak Nenek ada dua yang satu namanya Chandra tapi dia sangat sebaik sayang orang tua malah dia masih kuliah di Bandung sebaiknya Nenek sebaiknya Nenek saat ini berdoa kepada Allah memohon kepadanya agar diberikan petunjuk kalau si Maman rasanya aku sudah keterlanjur sakit hati sama dia karena apa malah dia akan membunuh Nenek ibunya sendiri akan dibunuh pelan-pelan coba Nenek Sudahlah Nenek Nenek kita masuk ke kamar aja yuk Nenek udah malam kita istirahat yuk iya Nenek tidur dulu ya iya Nenek Nenek tidur dulu ya supaya besok pagi-pagi kalau bangun kan seger lagi betul Nenek sekarang Nenek tidur Nenek istirahat supaya seger iya kamu juga tidur ya oh iya dong Nenek Nil gue cuma kasian sama Nenek Lela masa tuanya dia sia-siakan oleh anaknya itu namanya anak agak tau diri kualat baru tau rasa dia kayak batu kayak meling kudang makanya Nil kalau ntar lu udah punya anak pendidikan agama itu penting karena anak lu itu taat sama orang tuanya eh Ji kalau gue punya anaknya begitu dari kecil gue udah pites-pites gue tumbuk sampe halus kayak bumbu dapur yaa gue sih ngeliat lu mites-bites anak lu wajar anak lu kan kecil-kecil kayak kutu hahaha gue saking enaknya met orang gak boleh ntar lu yang dosa gak apa-apa kesel sama orang yang doratnya begitu mah Dali Nenek Lela udah tidur belum? udah baru aja tidur untung Nenek Lela ditugasin kelan dari kantornya makanya Nenek Lela bisa tidur di kamar Kanadya Nier kayaknya gue besok harus ke rumah Nenek Lela ngapain? ya gue mau tau keadaan disana gitu mau mencari tau kenapa Nenek Lela bisa pergi dari rumahnya nah begitu dong Ji nolongin orang yang sedang teraniaya pahalanya gede kagak kayak itu bisa ngurangin dosa kita ini proses penambahan daya tenaga listrik ini akan memakan waktu lama kalian harus menjaga tumbuh mandosa selama tengah surat listrik ini berjalan jangan ada satu orang pun memasuki ruangan ini baik mandosa kami akan selalu menjaga bagus aku percayakan pada kalian berdua kalau ada gangguan atasi dengan cara kalian baik mandosa langsung ke flotase megawan mandosa ini kelebihan kuatan ini sebesar berbahaya jangan membantah ini satu-satunya cara menghadapi putih rubi dan manusia milenium baik mandosa terima kasih